Halo kecoman Indonesia, nah jadi kali ini saya akan membahas tentang murai batu Nah bagaimana sih cara membedakan trotolan murai batu jantan dan betina Nah kalau di perbandingan begini, ini udah terlihat banget antara perbedaan jantan dan betina Nah yang pertama kita yang harus kita perhatikan itu apa sih Nah yang pertama kita harus bandingkan dulu warnanya teman-teman Nah untuk murai batu yang jantan, trotol yang jantan itu warnanya lebih pekat Yang merah maupun yang hitam itu lebih pekat Nah coba bandingkan yang betina Nah yang betina kalau yang kiri itu yang betina, yang kanan itu yang jantan teman-teman Yang betina itu agak keabu-abuan, terus yang merahnya kalau yang jantan itu merah-merah bata teman-teman Kalau yang ini, yang betina itu samar-samar Nah jadi agak kusam teman-teman Terus hitamnya juga, ini yang jantan agak mengkilap Agak mengkilap ya Nah terus kalau yang betina itu kusam Gak ada metaliknya Untuk paruhnya, untuk paruh kalau yang jantan itu lebih panjang sedikit Sama lebih tebal teman-teman Sama panjang juga Kalau yang betina itu relatif lebih pendek Terus posturnya, untuk postur kalau yang jantan itu biasanya lebih besar teman-teman Itu ya Ini lebih besar ini Jadi teman-teman kalau yang masih bingung untuk memilih Murai batu trotol jantan atau betina Kita cukup bandingkan Yang pertama itu warna bulunya Terus matanya juga, coba lihat Bandingkan Kalau yang jantan agak menonjol keluar Kalau yang betina Tuh Nih, beda kan Tuh, kalau jantan keluar banget Kalau betina enggak Terus kepalanya, kepalanya itu Yang jantan itu lebih panjang Sama besar teman-teman Tapi kalau yang betina Itu pendek Sama kecil Nah, jadi kalau disatuin ya Beda jauh teman-teman Tapi kalau trotol itu biasanya masih Susah banget untuk membedakannya Terutama untuk Kicau mani yang pemula Itu pasti masih bingung banget Ini teman-teman Kita lihat lagi ya Warnanya itu yang kayak gimana sih Ini Ini merahnya merah bata teman-teman Tapi kalau yang betina Itu samar-samar warnanya Ini Ya kan Tapi kalau yang jantan Tuh, ini Sama bintik-bintiknya ini Bisanya banyak Tuh Dari bintiknya aja Warnanya udah beda Kelihatan beda jauh kan Ya teman-teman Mungkin itu aja ya teman-teman Bagaimana cara membedakan Mureh batu jantan dan petina Jadi kesimpulannya Yang harus kita perhatikan adalah Warna bulunya Terus Bodinya juga Terus paruhnya Terus Ini warna merahnya Warna hitamnya Yang hitam Yang jantan itu metalik Kalau yang Betina Itu keliatan kusam Dari kepalanya juga udah keliatan Kalau yang Jantan itu biasanya Lebih panjang sama besar Tapi kalau yang betina Itu Pede Serta Bulat Bulat kecil Mungkin itu aja ya Cara membedakan Mureh batu jantan dan betina Jangan lupa Setelah menonton video ini Diklik Like Comment Dan subscribe ya Agar Mureh batu Selalu sehat Kasih vitamin Suplus Udah tetes Tengah Bermin Tengah 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.